Baik, ada beberapa nama, nah ini salah satunya. Yang mengenal banget lah. Mengenal, Mbak Elma Tehana. Ada juga Kabupaten Mas Kota Metro Jaya, Pak Wistiorno. Saya kembali alamat terlebih dahulu. Pertama kali bisa kenal sosok Gatok Brajamusti masuk ke Pak Depokane ini, seperti apa sih, Mbak? Yang mengenalin pertama kali ya memang kakak aku, ya kan. Akhirnya, saya masuk di sana tuh karena kasus perceraian. Pada saat itu, pada saat cerai itu, gak ada keluarga yang satupun yang di pihak saya, gitu. Jadi, saya merasa terbuang lah pada saat itu. Akhirnya, beliau menawarkan untuk, yaudah, kalau mau menangin diri, datang aja ke sini, ke Cikirai, ke Sukabumi, nanti biar kamu tenang. Yaudah, saya pikir saya gak punya siapa-siapa, saya ke sana aja, gitu kan. Seperti apa sih, masuk pertama kali Pak Depokane? Pertama kali saya lihat, di sana sih memang bukan seperti Pak Depokane ya, masih gelap, rumahnya masih kosong, memang tidak terlihat seperti Pak Depokane. Nah, begitu saya masuk, dan Reza masuk, ya langsung lah terbetuknya sebuah Depokane itu. Ada aktivitas? Langsung-langsung ada aktivitas sholat berjamaah, ada aktivitas dipanggil guru, ada aktivitas kita ngaji, gitu. Waktu awal sih memang saya dibimbing secara agama ya di sana, gitu kan. Tapi kesini-kesininya saya lihat kayaknya kan, kayaknya udah mulai berubah, gitu. Udah mulai keduniaan, udah mulai banyak show-show yang bagaimana. Jadi ininya ilang, gitu loh. Show-show ini apa nih, Mbak? Kan beliau itu kan hobi banget nyanyi, ya kan. Hobi banget, gitu, untuk apa, ya show-show panggung. Dan sering-seringnya tuh hampir setiap malam pasti nyanyi, gitu. Di rumahnya? Di rumahnya, gitu. Sampir setiap malam, gitu. Dalam nyanyi itu apa aja kegiatan, misalnya? Iya, ada yang nyanyi-nyanyi, nanti ada yang membeliar, nanti ada yang main catur, nanti ada yang main kartu, gitu loh. Jadi malamnya itu penuh dengan, apa namanya, ya hiburan, ya kalau buat kita mah hiburan, gitu. Mbak Elma, ada dua rilis kepolisian, ya. Satu yang terakhir adalah yang bersama Pak Awis Tiongho, dengan menghadirkan barang bukti, ya Pak Awis, ya. Lalu juga yang sebelumnya, yang dipimpin oleh Mbak Vivik Cangkung, kasat narkoba Polresi Kata Selatan. Ada barang bukti juga yang ditemukan. Dari kedua rilis kepolisian ini, Anda melihat hal yang memang sudah tidak lazim di rumah itu ada, begitu? Iya, yang aku tahu sih, memang yang aspat itu, ya. Maksudnya, yang... Aspat itu? Aspat itu kan gini loh, semua anggota pada epokan itu udah nggak aneh dengan yang namanya aspat. Karena itu kayak, kayak gimana ya? Bentuknya? Bentuknya yang seperti kayak gula, gula, kayak kristal-kristal gitu. Gula batu gitu ya? Kayak gula batu begitu. Nah, kalau kita ini sih dibilangnya aspat. Kalau dari awal saya dibilang sabu juga mungkin saya nggak ada di situ, gitu kan? Ya, dibilang cuma yang salah adalah alatnya. Jadi, kamu jangan pernah berpikir negatif dulu. Karena ini... Karena kan aku lihat pertama kali kaget, karena kan bong begitu, kan? Kok soalnya... Wah, ini kan bukannya terlalang nggak boleh. Ya, tempatnya memang bong. Tapi kan isinya bukan. Ya, seperti itulah gitu, ngomong ke kita. Jadi, memang dikatakannya ini aspat ini apa? Aspat ini makanan jin gitu loh. Kayak misalnya gini. Kan kalau orang wirid-wirit kan juga pakai sop yang dibakar gitu kan. Terus, makan jin itu kan macam-macam gitu loh. Jadi, aku juga awalnya kenapa sih kita emang manusia harus memakanan jin itu emang supaya apa? Nah, konon kan dia ada ilmunya. Dan dia menguasai alam jin. Jadi, dia kepingin seperti kisah Nabi Sulaiman dulu yang menggabungkan antara manusia dan jin itu bersatu gitu loh. Saling, intinya kan saling beribadah kepada Allah gitu. Pemakaian aspat itu memang sering, Mbak Elma? Ya, nggak sering setiap hari sih. Jadi, kalau tinggal bagaimana dia aja. Kalau misalnya, Elma, udah, anggil, masuk gitu. Habis itu udah ganti-gantian. Oh, ganti-gantian. Jadi, tidak bersamaan. Kadang-kadang bersama, sama, rame-rame. Tahu nggak aspatnya dari mana? Katanya sih dari alam sana, di bawahnya. Itu getah. Getah dari pohon apa lah gitu. Ketika aspat itu ditaruh begitu ya, di depan Mbak Elma atau yang lainnya, apa yang dilakukan? Ya, dibakar. Artinya ada kalau... Ya, kita baca. Baca sesuatu? Baca sesuatu. Pada saat dibakarin itu, ya kita harus baca sesuatu gitu. Yang memang bacaan itu dari dia gitu. Nah, kalau di aku, kita kan harus ganjil ya. Satu, tiga, lima. Kalau misalnya satu cukup, yaudah cukup, berhenti gitu loh. Jadi, nggak yang kayak orang dikasih-kasih terus-terusan. Kadang setelah satu, buat sampai malam gitu loh. Apa yang dirasakan setelah? Ya, saya sih memang merasakan sesuatu yang ada yang masuk dalam badan saya gitu. Karena yang paling aneh, saya kan suka dibilang sama teman saya. Itu mungkin lo halusinasi kali gitu kan. Atau mungkin lo, hmm, apa, suges gitu. Aku bilang, aku tuh nggak bisa baca Quran loh. Tapi setelah dikasih itu, aku bisa baca Quran gitu loh. Seperti itu loh. Berarti kan ada sesuatu yang masuk di dalam badan aku gitu kan. Nah, aku nggak bisa baca. Aku nggak hobi baca dan aku nggak bisa nulis. Nggak hobi nulis. Jadi setelah itu tuh aku nulis sesuatu yang makna-makna lah gitu. Jadi kalau aku pas liat sekarang tulisanku, wah luar biasa banget gitu. Oke, sebelum ke Pak Awi, ada barang bukti lain ya? Yang ditemukan dari rumah Pak Tartot? Aku sih, dulu sih pernah kita ditidungin pistol di kepala. Oh ya? Ya untuk yakinan aja. Untuk yakinan misalnya gini. Kalau kamu punya niat yang nggak bener apa segala macem, pesolin akan meledak di kepala. Waduh, serem juga ya gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya kamu emang punya niat yang gimana, pesolinnya nggak akan meledak gitu. Ya aku baca-baca aja gitu kan. Emang ditembakin gitu lah. Tapi nggak terjadi apa. Kemana-mana dipakai ya, dibawa? Nggak sih, waktu itu cuma di rumahnya aja. Di rumahnya aja. Dengan amunisi yang cukup banyak kita juga? Kalau amunisinya sih nggak pernah lihat, cuma pistolnya aja. Maaf, Pak Yelma. Dengan alat bantu seks? Maksudnya? Ada juga yang ditemukan di kediaman gatot, berupa alat bantu seks. Oh, itu nggak tahu. Itu mungkin karena itu pribadi dia lah. Aku nggak ngerti ya, gitu-gitu. Cuma aku liatnya ya, pestol aja sama banyak-banyak. Minuman keras? Minuman keras? Nggak deh. Nggak ada ya? Tadi Anda kan menyebutkan ada festa lah ya, nyanyi-nyanyi, beliar, dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya lagi. Hal-hal yang menyerempet kepada aksi seksual. Misalnya gini, kita kan di sana banyak orang, nggak hanya aku aja, gitu kan. Jadi begitu misalnya, aku dipakaiin gitu ya, kita punya aktivitas sendiri. Aktivitasnya? Jadi misalnya gini, misalnya aku dipakai ini, ya terus kayak aku punya dunia sendiri gitu loh. Dan di mana aku tuh nggak pernah mau tahu urusan yang lain-lainnya gitu loh. Ya paling kalau misalnya mereka pergi ke sesuatu ya, kadang-kadang, eh, bukan urusan gue deh, gitu. Jadi setiap orang tuh berbeda. Jadi nggak pernah tahu setelah... Jadi aku tuh kayak... Nggak pernah tahu apa yang dilakukan online. Nggak. Jadi kita tuh langsung menyingkir sendiri-sendiri. Kalau misalnya, misalnya aku nyingkir ke tempat gelap, menulis, gitu. Jadi reaksinya beda-beda memang. Ada yang nyanyi, ada yang tiba-tiba, nggak berhenti-berhenti sampai main. Itu yang Anda lihat ya? Iya. Tapi kalau misalnya yang masuk kamar atau gimana, aku tuh udah nggak merhatiin lagi yang kayak gitu-gitu. Masih terus bergulir, Pak. Kemarin kita ketahui ada upaya pendalaman materi lagi. Hasil sejauh ini, Pak? Ketahui. Bahasanya untuk kemarin kita memang melakukan pemeriksaan tambahan terus ya, terkait dengan kepemilikan senjata api. Dan memang masih yang bersangkutan mengakui bahasanya senpinya didapatkan dari AS. AS. Dan AS sudah dimitengkan. Kita sudah panggil hari Senin kemarin, jam 10 pagi, namun demikian yang bersangkutan tidak hadir. Oke. Pak Wi, Ada banyak yang ditemukan ya di dalam rumah. 10 kotak putih amunisi isinya 50 butir peluru kaliber 9 mm, 1 kotak coklat berjumlah 72 butir, 50 butir juga ada ditemukan. Ini diakui oleh tersangka ini untuk apa? Kalau sementara, ini pengakuan ya seperti beberapa saat yang lalu disampaikan dalam pemeriksaan untuk properti main filmnya. Tapi tentunya kita akan jalani terus ya, karena memang ini juga belum kita dapatkan keterangan dari AS sendiri, sehingga perlu prosyek ya. Oke. Kepemilikan senjata ini sudah dipastikan tidak rizinya? Yang jelas memang kita sudah cek ke Subdit Wasendak Polda Metro Jaya, ditintalkan, tidak ada terdaftar, kemudian dirintalkan juga sudah kerojek ke Mapes Polri, bahwasannya juga tidak terdaftar. Apakah dalam kepemilikan ini, polisi juga bisa mengetahui juga bahwa sempat ada yang sudah digunakan, dalam artian senpi ini sudah digunakan sebelumnya, untuk ya apakah itu kepentingan film atau lain sebagainya? Ya itu yang kita harus dalami ya, dalam artian kalau memang dikatakan untuk properti film, ya kita harus kejar. Tapi kembali lagi, walaupun untuk properti film pun tetap, bahwasannya harus berizin. Harus berizin? Iya. Dengan, tetapi saja tidak ada, berarti memang barang ini ilegal. Cuma ini yang kita harus kejar, dari pemilihan pertamanya, kemudian dari mana yang didapatkannya, ini yang harus kita kejar ya. Di dalam tayangan tadi, ancaman untuk Datuk Brojim Mursi adalah hukuman mati. Iya. Konstruksi untuk mengarah ke hukuman mati ini mungkin bisa dijabarkan Bapak Awin. Memang itu termuat, terkandung dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 ya. Tentunya kembali lagi, polisi kan secara formil, melengkapi berkasnya dan secara material, unsur-unsur kita akan menggali ya. Tapi kan tadi, kita harus dalami tadi, bahwa senjata api memang betul-betul ini tidak terdaftar. Berarti barang ini ilegal, kemudian kita harus telusuri sampai ke mana ini, sampai ke hulunya mendapatkan senjata api dari mana, AS-AS pun nanti kita telusuri, sehingga itu salah satu juga pengawasan kita terhadap peredaran senjata api gelap. Termasuk terhadap narkoba, Pak, sebelum saya menyapa Kepala BMP Nusatenggara Barat, narkoba juga didalami oleh Polda Metro Jaya juga? Kalau narkoba, memang kembali kita harus hormati Polda NTB yang menemukan awal kasus ini, kita sekitar membantu. Tapi dalam kesempatan ini memang saya bisa memastikan ya, saya bisa memastikan, karena memang proses kita membantu Polda NTB terkait dengan pengelidahan, kemudian untuk mengecek ke laboratorium forensik Mabeswari, dan kemarin sore sudah keluar hasil bahwasannya, temuan yang diberangkas itu sekitar 17,06 gram kristal berwarna putih itu positif sabu. Sabu ya Pak ya? Semuanya sabu? Sabu. Oke. Kita coba bergabung dengan Pak Srianto, Kepala BNNP NTB. Pak Srianto? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Srianto, apa pengembangan terakhir dari hasil penemuan BNNP terkait apa yang ditemukan dari kasus Gatot Bajau Musti ini? Pak Mbak Parminta sama Mas Arief, kalau untuk Beraja Musti, Pak Gatot Sambra Putri dan istrinya itu yang menanggung Polda. Penanggapan juga di Polda, kemudian BNNP NTB menerima permintaan dari Polda. Ini saya yakin Polda sudah mengadakan penyelidikan secara mendalam, bahwa 4 orang, Mbak Reja dan teman-temannya tidak terbukti dan tidak temukan barang buktinya, kemudian serahkan ke BNNP NTB untuk direalbitasi. Yang ditemukan itu, atau mungkin Anda juga sudah mendengar penuturan yang disampaikan oleh Elma Teana tadi, ada istilah aspat. Lalu Polda Metro Jaya sudah bisa ya Pak Awi ya, mengkonfirmasi bahwa itu adalah sabu yang ditemukan di Kediaman Gatot, Beraja Musti. Mungkin Anda bisa menjelaskan Pak secara spesifik aspat dan sabu ini, atau jangan-jangan sebetulnya itu hanya permasalahan penyebutan, sebetulnya adalah sabu? Sebenarnya kalau pengakuan dari mereka memang betul, dia menggunakan aspat, itu istilah saja, istilah untuk kelompok mereka, kelompok di Pak Depokan itu mengistilahkan aspat. Setelah dicek di laporan itu, kemudian kami juga ikut membantu mengawasi untuk pengejar laporan itu, ternyata itu istimewa ketamin atau sabu. Oke, Pak Srianto, barang-barang yang berada di tangan Gatot Beraja Musti saat itu, apakah sudah diketahui itu barang memang dibawanya dari Jakarta, apa dipasok atau didapatkan dari wilayah NTB, Pak? Airborne masih semangat sekarang, memang masih dibawa oleh istrinya dari Jakarta. Baik. Artinya bukan didapat dari wilayah NTB, Pak? Informasi terakhir, seperti itu, nanti tetap didalemi oleh Pulga NTB. Pak, terakhir mungkin, Pak. Di dalam rilis Anda, yang juga bersama dengan Reza Artemisia, Reza diberlakukan rehabilitasi sebanyak 8 kali, begitu ya, Pak, ya? Tapi, nyatanya Anda juga mengatakan ini negatif, Pak. Ini korelasinya bagaimana, Pak, ya? Antara rehab dengan negatif. Jadi begini, kalau kandungan dalam tubuh manusia, itu tergantung dari jenis narkotika yang digunakan, kemudian jarak waktu penggunaan dengan lab-nya, atau test urinnya. Jadi kalau penggunaannya melebih dari 4 hari, kemungkinan kandungan dalam tubuh narkotika itu juga tidak ada. Artinya Reza Artemisia ini termasuk dalam kategori yang mana, Pak? Pemakai aktifkah, atau? Pasif. Pasif, atau seperti apa? Kalau hasil assessment kita, bahwa mereka masih sifatnya situasional. Situasional itu, jadi sewaktu-waktu dia menggunakan itu, tadi sampaikan oleh rekan kita dari Mbak Tiana tadi, dia kan tidak tahu menggunakan itu. Kemudian, situasi tertentu itu, misalnya dia lagi pusing, lagi tape, lagi kalo dan sebagainya, lagi banyak masalah. Menurut informasi, memang dia penggunaannya menggunakan aspartit-aspartit itu. Oh, oke. Baik. Baik, Pak Sriat, Pak Srianto, Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat, terima kasih waktunya telah bergambung bersama. Pak A, kepa kabar Indonesia, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Situasional ya. Dapatkah keterangan dari Gatot, Pak? Bahwa kan, kita ketahui dari Reza. Dan kalau dari pernyataan tadi, Kepala BNNP, barang hanya ditemukan di Gatot. Apalagi di rumah, dipeluh-up lagi oleh Polo Dametrojaya, ditemukan juga sabu, seperti itu. Adakah nama-nama korban lain yang ada di sekitar pusaran Gatot, Beraja, Mesti, gitu? Mungkin dari kalangan artis, atau mungkin dari kalangan... Terkait dengan kasus kepemilikan sabu, tentunya kami tidak ada terlalu dalam ya, terkait dengan kasus ini. Karena memang penyidiknya langsung Polda NTP ya. Saya tidak ada kapasitas untuk itu. Namun, kalau tentang perbantuan kita untuk Polda NTP memang sudah banyak ya. Tadi saya sampaikan, tadi sekarang sudah kita sampaikan bahwasannya positif hasil. Kemudian, kemarin juga kita sama-sama menggeledah kantor Parvi sekitar 16.30 sekitar sampai 18.00 itu kita dapatkan sekitar 4,78 gram sansut warna perak yang isinya serbuk putih. Ini kita juga tentunya akan kita bawa ke lapor. Kemudian, tadi malam kita langsung bantu juga backup Polda NTP penyidiknya kita ke arah daerah Bogor kepada depokannya kita juga melakukan penggeledahan yang saat ini kami belum tahu hasilnya apa karena baru tadi malam anggota kita ke sana. Dengan adanya sejumlah barang bukti yang ditemukan serbuk putih tadi sudah dikatakan positif sabu dan barang bukti lainnya di kantor Parvi apakah Gatot Bajai Mustini masuk dalam kategori hanya pematai saja atau pengendarkah atau jangan-jangan pemasok ke beberapa kalangan tertentu Pak Wih? Tentunya nanti yang bisa membuktikan itu Polda NTP ya. Polda NTP kita semua barang-barang kita serahkan yang tadi 16, sekian gram bagaimana Pak? Sama karena itu kan pengembangan kan? Jadi ya kasus dari Polda NTP kita padahal membantu ya. Sejauh ini pernyataan sementara Gatot dapat dari mana? Kami belum tahu belum dalam Mbak Elma Mbak Elma boleh mungkin kita mendapatkan gambaran ya di rumah atau istilah Anda pada pokan seperti itu karaoke itu hal-hal yang biasa terjadi siapa siapa-siapa saja yang memang hadir di dalam acara tersebut mungkin kalangan artis pejabat jangan-jangan ada juga atau siapa? Ya kalau saya zaman dulu pas sudah rame sih kadang-kala dari anggota pada pokan itu sendiri ada juga dari keluarganya ada juga orang lain yang datang diundang anggota kami ini usianya? macem-macem ada suami istri ada juga yang single ada juga yang janda background mereka apa? background mereka macam-macem ada juga yang memang kalau lagi ada acara diundang banyak juga yang datang artis juga? kebanyakan kalau artis tidak mungkin dari teman-teman kalangannya beliau lah gitu oke ketika beraktifitas di sana begitu ya mbak Elma pernah tidak barangkali dimintai sesuatu barangkah uang harus nyetor sesuatu kalau beli sesuatu kalau disuruh nyetor sih enggak ya cuma kita kayak kepengen aja beli-beliin gitu loh jadi kalau misalnya kita misalnya dibakarin sesuatu itu emang ada sesuatu yang kita kepengen beliin ini beliin ini beliin ini apa contohnya macam-macam aja apa yang yang kita mampu gitu saya menafsirkan gini bila mana anda memberikan sesuatu anda dapat puas menikmati asfat atau sabu tadi enggak juga sih kadang-kadang waktu terakhir-terakhir kan aku udah hampir gak punya apa-apa disana tapi masih bisa dikasih 9 tahun ya Mbak Elmas 9 tahun total tapi aktivitas yang seringnya disana itu cuma 3 bulan awal selebihnya aku dateng pulang dateng sempat rehat mbak ya enggak lah emang saya enggak rehat dalam artian mungkin ya kita tahu dari kisah Pak Ilham Bintang ya wartawan infotainment senior yang menyebutkan untuk konteks Reza agak sulit menarik Reza dari pusaran Gator tapi Mbak Elma bisa berhasil ya karena saya lihat satu ini kita ngomong soal akidah ya maksudnya aku melihat satu udah udah keduniaan yang kedua misalnya aku menyaksikan segala sesuatu tapi ya gak pantes lah itu kan aib ya gitu jadi tapi kok diem aja gitu loh diem aja gak berdaya gitu kan nah aku aku melihat kayaknya wah ini kayaknya udah melengseng nih gitu udah dari sadar tapi gak mampu apa-apa dan gak bisa apa-apa akhirnya memang aku ketemu lah dengan seseorang yang akhirnya melihat aku tuh dalam ketidakwajaran bagaimana dengan Reza ada komunikasi dengan Reza aku gini loh aku kan melihat selama disana keyakinan aku sama keyakinan Reza tuh berbeda jauh karena kalau si Teteh ini melihat tuh mengagumkan mengkultuskan pokoknya gak ada yang lebih hebat dari AA gak ada yang lebih apa dari misalnya aku ngajakin Teteh ngaji yuk misalnya disini misalnya gitu kan ah ngapain AA kan udah ilmunya udah banyak guru-guru besar udah apa jadi kalau Teteh agak susah bersosialisasi untuk hal-hal yang itu terutama mungkin kalau diundang sama keluarganya ngaji dia masih mau sampai detik terakhir pun juga masih yakin hal tersebut iya karena Teteh tuh gak bisa gak bisa gampang percaya jadi dia tuh merasa udah gak ada yang hebat ngapain aku mesti keluar Mbak Elma tadi katakan 9 tahun tapi on off gitu ya maksudnya hanya 9 sekali kesana apa sih membuat kemudian dari sering kesana kemudian sebulan sekali harus datang ke karena ada panggilan aja kayak ada yang nari jadi harus kadang-kadang kalau misalnya lagi saya syuting cepetan ya pulang cepetan ya pulang ya pulang pengen kesana pengen kesana sadarkah kalau Mbak Elma pada saat itu bahwa sudah ketergantungan misalnya iya mungkin tapi pas saya lepas Alhamdulillah gak ada rasa yang seperti orang harus direhab ya biasa aja gak ada sakit tapi setiap kesana memang aspat itu disajikan begitu gak selalu gak selalu gak selalu aku datang terus dikasih enggak tergantung moodnya beliau aja gitu kadang-kadang gak dikasih kita ya cuma ikut hiburan-hiburan aja nyanyi-nyanyi saya pikir Mbak Elma ini sudah sudah biasa vitamin C seharusnya mungkin tidak Pak Awi kisah-kisah seperti ini bisa gak menjadi bahan pertimbangan kepolisian untuk mengembangkan kasus ini agar lebih signifikan lagi apapun informasi sekecil-kecilnya dari masyarakat itu sangat berguna terkait dengan pengungkapan satu kasus oleh kepolisian karena memang kita butuh konstitusi hukum yang membentengi jangan sampai yang kita periksa ini bisa lepas dari jeratan hukum begitu jadi memang kita berharap ya kalau memang ada perbuatan bidana yang lainnya yang dilakukan oleh AGB tentunya kita siap akan melakukan tindakan untuk proses pengembangan penyedikan rumah sudah digeledah kantor juga sudah digeledah apakah ada kemungkinan tempat-tempat lain barangkali yang dijadikan tempat untuk menyimpan tadi malam kita sampai tadi yang saya sampaikan tadi malam tim kita sampai ke Bogor daerah Sisaat itu daerah Sisaat tempat Gatot juga? infonya demikian padepokan yang sama seperti Sukabumi kita akan kembangkan terus ada berapa tempat yang polisi ketahui sih tempat padepokan milik Gatot Barja Musi? yang banyak nanti tim itu yang akan kembangkan nanti setelah kita berbedaan baru kita baru bisa rilis Mbak Alma tahu kali ini ada berapa sih Pak Depokan ini pernah dibawa kemana aja banyak berarti ya tidak hanya di Sukabumi aja berarti Mbak Alma datang ya gitulah banyak berarti menurut Mbak? hanya di daerah Jawa Barat saja kah? nggak tahu ah nanti aja ini kan prosesnya hukum ya nanti biarkan secara hukum aja yang bicara terkait dengan ini Mbak terakhir mungkin penanganan terhadap Gatot ya oleh Kepertiak Polisian harapan Mbak Alma atau jangan-jangan memang masih ada teman kerabat ya harapannya kan begini kalau saya merasa kan ini udah kasus ini kan saya alami 5 tahun yang lalu ya ibar kata saya tuh sudah happy dengan kondisi saya sekarang bahagia dengan kondisi saya sekarang terlepas dari sana cuma dengan kasus ini ya memang ada sedikit rasa kekecewaan rasa tertipu gitu ya ternyata kan saya toh ternyata kalau memang dinyatakan sabu berarti saya 9 tahun ini saya dicekokin dong gitu tanpa saya saya tahu gitu kan ya saya merasa aduh ini saya dibohongin ini kelamaan nih gitu kan ya tapi ya dengan adanya seperti ini saya mudah-mudahan kalau memang dinyatakan bersalah ya biarkanlah hukum yang bicara biarkanlah hukum yang memproses dan keadilan diinilah ditegakkan benar-benar yang paling disesalin 9 tahun berada di Padipatan atau enggak ya dengan itu tadi disesalin kenapa saya harus terjerumus dalam si aspat atau sabu itu aja oke lebih banyak lagi banyak vitamin C-nya aku sih pengennya normal-normal aja sebagai manusia lah ya gak usah berbayang yang aneh